Sedara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat peta jalan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Al-Dwe Dohong, di depan pegawai lingkungan hidup dan kehutanan Papua Barat di Ruang Rapat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Sabtu pagi, berharap peta jalan atau panduan Kementerian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain menyemangati pegawai dengan istilah 3S, Wakil Menteri juga berharap setiap satuan kerja menyusun anggaran minimalis untuk mencegah mandatnya pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di tengah ancaman refocusing anggaran COVID-19. Pengurangan sampah dengan pengurangan sampai 30% pada tahun 2025 dan penanganan sampai 70%. Kemudian kita juga punya peta jalan pengelolaan sampah laut, misalnya juga yang penting bagi bangsa ini karena sampah laut ini dampaknya luar biasa, tidak segerja kepada manusia, kesehatan, tapi juga kepada ekosistem misalnya, mampu, dan sebagainya para orang-orang seterusnya yang menjadi aset bangsa kita. Di sektor perhutanan, kita mendorong agar pengendalian perusahaan hutan, terutama akibat pembalakan, akibat progresi, terus kita terbalikkan. Karena itu, yang tidak terkendali, pembalakannya agak pun harus dikembangkan. Terhadap program restorasi mangrove di Papua Barat, Kepala Palai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Remu Ransiki, Giri Suryanto, mengatakan telah memprogramkan dengan mengutamakan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi penanaman mangrove. Di kota Sorong ini, baik yang dikerjakan oleh kelompok mangi-mangi maupun kelompok tani hutan kelamana ini, mengambil pola seribu batang per hektare. Dengan kondisi lahan seperti ini. Jadi, ini termasuk mangrove sedang sampai jarang. Jadi, nanti skemanya ini adalah skema pagat karya, yang dikerjakan langsung oleh masyarakat dari penyiapan bibit, kemudian hajir, kemudian sampai penanaman, itu dipelola oleh kelompok dan anggota kelompok. Wamen didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Manggrove berkunjung ke Sorong untuk memantau pelaksanaan program dan mencaring masukan untuk mendorong semangat rimbawan dan stakeholder melaksanakan program Kementerian LHK. Tim Liputan CWM Channel